Tiga negara besar penguasa Timur Tengah, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab kompak mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafa di jalur selatan Gaza. Ada pun hal itu dilakukan ketiga negara tersebut turut mengikuti jejak Arab Saudi. Diketahui dalam laporan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap rencana pasukan pendudukan Israel yang akan menyerang kota Rafa pasca melakukan deportasi paksa. Lantas, pemerintah Kuwait mulai mendorong pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan resolusi internasional yang sah. Hal senada juga turut dilakukan pemerintah Qatar yang turut mengecam keras ancaman Israel untuk menyerang Rafa. Yakni, pemerintah Qatar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah pasukan pendudukan Israel menginvasi dan mengusir wad.